Jadi kapan kita bisa menegakkan hak-hak Allah? Tentu saja ketika kita sering menyatukan diri dengan sifat-sifat pengasih dan penyayang. Dan jangan lupa sifat itu tidak pernah bisa hadir kepada kita dengan kita memahaminya. Karena sifat itu baru hadir kepada kita ketika kita mengalaminya. Oleh karena itu tidak mungkin kita kemudian bisa menghadirkan sifat-sifat Allah dengan membaca buku atau kitab tentang sifat-sifatnya dia. Kita tidak mungkin menyatu dengan air dengan membahas sifat-sifat air. Satu-satunya cara untuk menyatukan kita agar kita mendapatkan sifat-sifat air maka kita harus menyatu dengan air. Satu-satunya cara untuk merasakan sifatnya api berarti kita harus menyatu dengan api. Satu-satunya cara untuk merasakan sifat-sifatnya maka kita harus menyatu dengan dia. Itulah yang pertama. Undangan seseorang kepada Allah tidak akan terlaksana apabila dia tidak mengkondisikan dirinya. Sebagaimana sifat-sifat Allah. Allah yang maha penyabar. Maka Allah untuk hadir pada diri kita. Allah hadirkan dulu pertama kepada kita utusan Allah. Siapa utusan Allah? Yang tentu saja orang-orang yang tidak sabar. Ketika orang yang tidak sabar dihadirkan kepada kita, tujuan Allah satu. Untuk meluaskan dan menumbuhkan kembali kesabaran kita. Saat kita tumbuh kesabarannya, maka Allah menjadi sangat mudah. Karena Allah juga rindu sebetulnya dengan kita. Cuma kita dengan Allah dipisahkan oleh kita sendiri. Dipisahkan oleh sifat-sifat yang sangat menjauhkan kita dari Allah. Jadi harus kita baca. Kalau ada orang yang dihadirkan Allah untuk membenci kita. Bukan berarti Allah sedang mengutus kita untuk menanamkan kebencian kepada kita. Harus dibaca oleh kita bahwa orang yang membenci kita dihadirkan Allah. Tujuannya apa? Supaya sifat Rahman dan Rohim kita tumbuh lagi. Karena dengan cara menghadirkan orang yang semacam itu, kita akan ditumbuhkan. Tapi apa yang terjadi? Kebanyakan yang tidak sadar, saat dihadirkan orang-orang yang membenci kita, malah kita membenci dia. Nah itulah yang gagal kita. Gagal memahami tujuan Allah menghadirkan sebuah peristiwa. Itu sebabnya di dalam Al-Quran, terutama surat Al-A'raf, ada pernyataan Allah yang sangat indah. Pernyatanya begini. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dialah orang yang beruntung. Tapi barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, dialah orang yang merugi disebabkan mereka tertutup terhadap tanda-tanda Allah. Jadi kapan seseorang itu bisa timbangan kebaikannya besar dan banyak? Satu, apabila dia terbuka terhadap semua tanda-tanda Allah. Dan kapan dia menjadi orang yang rugi dan timbangan amal kebaikannya ringan? Itu tepat pada saat dia tertutup terhadap tanda-tanda Allah. Makanya tugasnya kita belajar agama adalah mencerdaskan pikiran kita. Mencerdaskan pikiran kita agar pikiran ini bisa memiliki sebuah ketajaman untuk melihat pesan-pesan apa di balik kehadiran setiap peristiwa. Makanya jangan salah kalau kemudian banyak orang yang sering menyebut-nyebut kata Allah, tetapi dia tidak memahami dan mengenal kepada Allah. Lalu kemudian dalam perjalanannya dia pun tidak menegakkan hak-hak Allah. Disitulah yang menyebabkan itu menjadi hambatan Allah untuk hadir pada orang itu. Jadi kalau kita sekarang ini jiwa kita merasa terasing di rumah kita sendiri, karena kita tidak merasa bersatu dengan Allah, itu penyebab yang pertama. Karena kita sering mengatakan mengenal, pada sesungguhnya tidak mengenal, dalam saat yang bersamaan kemudian kita tidak menegakkan hak-hak Allah. Mari kita baca yang berikutnya lagi. Kan banyak peristiwa yang hadir ke dalam kehidupan kita, tapi terkadang peristiwa itu lewat begitu saja. Sudah hadir kepada kehidupan kita, peristiwa itu kemudian memenderitakan kita, bisa jadi karena kita tidak punya ilmunya. Memerosokkan kita, jatuh ke lembah kehinaan sementara kita tidak mendapatkan pelajaran apa-apa. Makanya hidup kita akan terus menerus didera oleh kegagalan demi kegagalan. Makanya ada kata gagal, ada kata berhasil. Kapan kita mengatakan sesuatu berhasil? Ketika sesuatu yang datang kepada kita, cocok dengan keinginan kita. Kapan kita mengatakan gagal? Ketika yang datang kepada kita, tidak cocok dengan keinginan kita. Padahal sesungguhnya tidak ada keberhasilan, tidak ada kegagalan bagi Allah. Kenapa? Ketika kita mendapatkan sesuatu yang disebut keberhasilan, disitu ada pesan Allah. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang disebut kegagalan, disitu juga ada pesan Allah. Tugas kita sesungguhnya bukan menilai ini keberhasilan, ini kegagalan, tetapi membaca dibalik dua peristiwa itu pesan apa. Bahkan kegagalan, bagi orang yang bisa membaca pesan dibalik kegagalan, sesungguhnya itu pun adalah keberhasilan. Jadi kuncinya adalah bagaimana ketajaman kita. Itu sebabnya agama bertugas untuk mengajarkan pikiran, agar pikiran selalu selaras dengan jiwa kita. Itu yang pertama. Tentu saja proses mengenal kepada Allah dimensinya sangat luas. Dan yang luar biasa dari Allah yang tanpa batas, Allah juga mengenalkan dirinya tanpa batas. Hebatnya Allah, cara beliau mengenalkan diri pada setiap hambanya itu cocok sesuai dengan kadar hambanya saat itu. Jadi Allah tidak pernah memaksakan dirinya untuk ingin dikenal sepenuhnya, seutuhnya tidak. Mereka yang tahap berpikirnya seperti ini, tingkat kedewasanya sampai di sini, cara berpikirnya sampai di sini, Allah mengenalkan dia sampai sekadarnya dia. Tetapi ketika seseorang sudah naik tingkatannya, cara berpikirnya sudah naik lagi, kedewasan berpikirnya sudah naik lagi, keluasan jiwanya sudah naik lagi. Allah juga mengenalkan dirinya di dimensinya dia. Jadi kalau ada penduduk bumi sekarang tujuh miliar, dengan cara berpikir yang berbeda, dengan kadar yang berbeda, Allah mengenalkan diri tanpa batas. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya sudah mengenal Allah, berarti dia sedang berbicara sebuah titik. Seakan-akan pengenalan pada Allah dapat dibatasi oleh titik yang dia persepsikan. Padahal proses pengenalan kepada Allah dimensinya tanpa batas. Karena dimensinya tanpa batas, berarti kita tidak boleh dong satu dengan yang lain saling membandingkan. Jangan bandingkan kita dengan siapapun, jadilah diri kita sendiri. Jadi kalau belajar spiritual, kemudian kita punya guru, lalu kita banding-bandingkan, kok saya dikasih ini sama guru, kok orang lain dikasihnya itu, kok saya dikasihnya doa ini, kok orang lain dikasihnya doa itu. Mulai tidak benar itu belajar spiritual, padahal spiritual itu sifatnya individual. Apa yang diajarkan guru padamu, ya sudah itu bagianmu. Yang diajarkan guru kepada yang lain, ya sudah itu juga bagian yang lain. Jangan dibandingkan. Lihat orang-orang yang tekun membandingkan dirinya dengan orang lain, biasanya tidak pernah maju spiritualnya. Karena menempatkan Allah dan dirinya di tempat yang salah. Allah akan mengenalkan dirinya kepada setiap orang sesuai dengan kadarnya. Makanya dalam bahasa simbolik, dalam Quran Allah mengatakan, Allah kemudian menurunkan hujan itu sesuai dengan kadarnya. Siapa yang cawanya lebih besar, dia akan kedapatan air hujan lebih banyak. Siapa yang cawanya kecil akan mendapatkan air hujan, ya sesuai dengan ukuran cawanya. Siapa yang datang kepada Allah membawa gayung, dia dapat satu gayung. Siapa yang datang kepada Allah membawa ember, dia dapat satu ember. Siapa yang datang kepada Allah membawa drum, dia dapat satu drum. Dan siapa yang datang kepada Allah membawa samudera, dia pun akan mendapatkan cinta dan kasihnya sebesar samudera. Itulah keadilan Allah. Keadilan Allah bukan berarti Allah bertindak sama pada semua orang. Karena setiap kelahiran diciptakan oleh Allah untuk tujuan yang berbeda. Makanya berhenti membandingkan diri kita dengan siapapun, jadilah diri kita sendiri. Makanya mereka yang sering berubah dengan apa kata orang tentang dirinya, tidak pernah menjadi dirinya sendiri. Biasanya hidupnya menjadi lelah. Bahkan, bahkan berjuang untuk dicintai oleh orang lain pun, ya. Membuat kebaikan, membuat perubahan pada diri semata-mata karena ingin dicintai orang. Kalau kita melakukan perubahan pada diri kita semata-mata karena kita ingin dicintai orang. Maka perubahan kita, sebenarnya bukan perubahan tentang diri kita. Itu adalah kita sedang menjadi orang lain. Jadi kalau ayam jago itu punya sifat. Kalau sudah dikasih taji di kakinya, kemudian dipertemukan dengan ayam jago yang lain. Biasanya dia tidak pernah menghindar. Jarang dua ayam jago yang sudah dikasih taji dalam kontes sabung ayam. Kemudian kedua ayam itu menolak pada bosnya. Lalu dia mengatakan, saya tidak mau bertarung. Jarang. Biasanya kalau ayam sudah dikasih taji, kemudian dipertemukan dengan jagoannya. Dan kemudian majikannya sorak-sorei. Pasti dua ayam itu akan bertarung. Dan biasanya dia juga akan cenderung menyakiti ayam yang lain. Sebelum ayam itu betul-betul kalah, dia tidak akan pernah berhenti bertarung. Padahal lupa dia, dia sebetulnya sedang dikendalikan oleh orang lain. Dia sedang dikendalikan oleh majikannya. Karena ayam jago, dia tidak pernah menjadi dirinya sendiri. Jadi kalau manusia itu dihasut oleh orang lain, kemudian bertarung dengan orang lain, bahkan menyakiti orang lain, ya kira-kira ayam jago lah. Bedakan dengan siput. Coba kalau siput. Siput disuruh pertandingan lari. Ya siput, ya siput. Dia jadi dirinya sendiri. Jarang kemudian siput tiba-tiba mengubah dirinya. Dari yang jalannya lambat tiba-tiba menjadi jalan cepat. Enggak. Dia jalannya lambat saja. Justru siput sedang ingin menunjukkan pada yang memiliki siput, inilah aku. Ketika dipaksa untuk lari, ya siput santai saja. Tapi suatu saat mungkin di luar pemaksaan kita, tiba-tiba siput naik pohon. Tahu-tahu sudah di puncak pohon saja. Tapi ayam jago tidak pernah naik puncak pohon. Mungkin kita mengira karena ayam jago punya sayap, dia bisa mencapai puncak pohon. Padahal siput itu yang jalannya lambat. Dengan kepercayaan dirinya, menjadi dirinya sendiri. Lambat laun dia naik ke puncak pohon. Jadi orang-orang yang hidupnya sudah menjadi dirinya sendiri, berubah bukan karena ingin dicintai. Berubah bukan karena ingin dihormati, berubah bukan karena ingin orang simpati sama dia. Berubah karena ingin menjadi dirinya sendiri. Lihat, orang seperti itu lama-kelamaan sampai di puncak. Tapi orang yang sering membiarkan dirinya menjadi apa kata orang tentang dirinya, biasanya tidak pernah menjadi siapa-siapa. Itulah yang sering kita lupakan. Yang sering kita lupakan. Itu sebabnya yang pertama dan yang paling utama dalam proses menghadirkan Allah adalah proses mengenali Allah. Jadi berulang-ulang saya mengatakan, cara mengenal Allah yang paling jitu adalah dari Allahnya itu sendiri. Mengenal Allah jangan lewat buku. Mengenal Allah apalagi lewat orang. Mengenal Allah jangan minta penjelasan pada orang. Karena belum tentu orang yang menjelaskan Allah, dia tahu tentang Allah. Kalau Allah dijelaskan, yang dijelaskan pasti bukan Allah. Itu persepsi tentang Allah. Itu sebabnya di Quran ada pernyataan Allah yang sangat indah. وَمَيَّ تَبِعُوا أَقْسَرَهُمْ إِلَّا ذُونَ إِنَّ ذُونَ كَانَ لَيُّقْنِ مِنَّ الْحَقِّ شَيْئًا Kebanyakan manusia mengikuti sesuatu itu hanya dengan zon. Zon itu sakwa sangka. Dan mereka yang mengikuti sesuatu dengan sakwa sangka, itu bukanlah mengikuti kebenaran. Tapi itu mengikuti persepsinya sendiri yang disebut dengan pembenaran. Cirinya apa? Kalau orang belajar pembenaran biasanya suka berdebat. Kalau orang belajar kebenaran justru perdebatan dibebaskan oleh kebenarannya sendiri. Ciri orang yang belajar kebenaran biasanya tidak pernah berdebat. Dia asik saja dengan dirinya sendiri. Makanya orang yang sudah asik dengan dirinya sendiri, sudah tidak tergoda dengan apa kata orang tentang dirinya sendiri. Maka peluang untuk menjadi diri sendiri menjadi sangat besar. Lama-kelamaan sudah sampai di puncak saja. Jalan walaupun pelan tapi pasti. Itu yang pertama. Jadi hambatan utama menghadirkan Allah itu karena yang pertama kita tidak mengenal dia. Akibatnya kita pun tidak menegakkan hak-haknya. Padahal kalau kita menyadari tujuan utama kita dicipta oleh Allah untuk Allah. Kalau tujuan kita dicipta oleh Allah untuk Allah, maka tugasnya kita kan menyerahkan diri seutuhnya pada Allah. Biarkan diri kita dipakai oleh Allah untuk tujuan Allah. Bukan menggunakan Allah untuk tujuan-tujuan kita. Di situ banyak yang salah. Lalu doa menjadi cara mengatur Allah supaya Allah mengikuti segala keinginan-keinginan dia. Saat Allah tidak mengikuti keinginan dia, dia sebut Allah tidak mengabulkan doa dia. Padahal sesungguhnya setiap permintaan pasti Allah kabulkan. Cuma kita tidak mengerti setiap pengkabulan Allah. Karena setiap pengkabulan Allah tidak ada prosesnya. Bagaimana prosesnya? Contoh. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar. Ya diproses sama Allah. Dan tujuan akhirnya apa? Allah ingin hadir bersama orang sabar itu. Ingin menyatu dengan dia. Makanya caranya oleh Allah, mohon maaf ya, dipasangkan mungkin kita dengan orang yang kurang sabar. Dipasangkan dengan tetangga yang kurang sabar. Dipasangkan dengan teman bekerja yang kurang sabar. Ditakdirkan juga punya anak-anak yang kurang sabar. Begitu dibaca, ya Allah ternyata kehadiran mereka semua adalah cara engkau mengabulkan doaku. Karena suatu saat aku akan menjadi orang yang sabar. Setelah aku menjadi orang yang sabar, sesabar engkau. Maka engkau menjadi hadir. Itu kuncinya doa. Makanya kalau sudah sampai di titik itu yang terakhir kan doa cuma satu. Hasbi Allah. Cukuplah engkau. Agak panjang sedikit. Hasbunallah wa nimal wakil. Ni'mal maula wa nimal nasir. Tapi yang paling pendek. Doanya para nabi, para rasul. Cuma satu. Hasbi Allah. Kapan hasbi Allah itu meluncur dari mulut kita? Bukan rekayasa. Tapi tepat pada asad kita. Sudah bisa mengubah seluruh penderitaan bukan sesuatu yang memenderitakan kita lagi. Makanya agama harus mengubah sudut pandang yang memenderitakan menjadi sudut pandang yang tidak memenderitakan. Karena segala penderitaan berasal dari pikiran kita sendiri. Jadi kita lupa ya selama ini. Dikiranya penderitaan itu di luar. Padahal penderitaan itu adanya di sudut pandang pikiran kita. Makanya saat kita berhasil mengubah sudut pandang pikiran kita. Dari pikiran yang memenderitakan. Menjadi pikiran yang mendamaikan. Yang menentramkan. Karena kita sudah bisa memahami. Sudah bisa menerima. Maka ujungnya kita juga akan rela berkorban. Itulah cinta kepada Allah. Yang kedua. Yang kedua. Kata Ibrahim bin Adam. Dia sering membaca Al-Quran. Tetapi dia tidak mengerti apa-apa dari bacaannya. Mari kita lihat kembali posisi Al-Quran. Al-Quran itu hudan. Al-Quran itu petunjuk. Kalau dia petunjuk berarti fungsinya Al-Quran untuk menunjukkan. Menunjukkan apa? Ya menunjukkan rahasianya Allah. Untuk apa? Supaya kita mengenal Allah. Untuk apa? Supaya kita sampai kembali kepada Allah. Karena kita berasal dari Allah. Tujuan kita ujung-ujungnya kan kembali kepada Allah. Sekarang saya mau kasih sedikit renungan. Banyak gak orang kalau ditanya. Apa sih perdoman hidupmu? Pasti jawabannya Al-Quran. Betul? Apakah cukup kita mengakui perdoman hidup saya Al-Quran? Perdoman hidup saya Al-Quran? Sementara kita tidak pernah menyadari. Apa sih isinya Al-Quran? Coba kita mulai dari yang pertama. Al-Fatihah. Apa sih isinya Al-Fatihah? Itu ya saja yang sederhana. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan. Orang yang sholat setiap rakaatnya kelewat gabac Al-Fatihah. Tidak sah rakaatnya. Apa pesan Rasulullah? Lalu kita bangga karena sudah baca Al-Fatihah setiap rakaat? Tidak. Itu dimensi luar. Dimensi dalamnya apa? Kenapa setiap rakaat sholat harus baca Al-Fatihah? Kalau kita cuma sekedar baca Al-Fatihah tetapi kita tidak mengerti esensi Al-Fatihah bahkan kita tidak bisa mengamalkan Al-Fatihah dalam sholat itu. Sholat kita juga akan menjadi rakaat-rakaat yang tersiasiakan. Apa pesan Al-Fatihah? Dari katanya sendiri sudah luar biasa. Al-Fatihah artinya pembuka. Jadi setiap rakaat harus membuka kesadaran kita. Setiap rakaat harus membuka rahasia Allah yang ada dalam diri kita. Setiap rakaat harus meningkatkan kesadaran kita. Setiap rakaat harus meninggikan kesadaran kita. Harusnya kan begitu. Tapi coba kita baca Al-Fatihah setiap rakaat. Bahkan cepat-cepat bacanya. Tidak pernah menyadari esensinya. Makanya Al-Fatihah itu luar biasa bagi yang tahu. Tapi bagi yang tidak tahu Al-Fatihah ya biasa saja. Makanya di Al-Fatihah itu manusia cuma dibagi menjadi tiga. Yang pertama yang dapat nikmat. Yang kedua yang dimurkai. Yang ketiga yang tidak tahu jalan. Yang tidak jauh jalan akibatnya jadi tersesat. Siapa yang dapat nikmat? Yang dapat nikmat cuma empat menurut Al-Fatihah. Yang pertama para solehin. Yang kedua para syuhada. Yang ketiga para sidikin. Yang keempat para nabi. Siapa yang dimurkai? Mereka yang sudah dapat gelar solehin. Yang sudah dapat syuhada. Yang sudah dapat syodikin. Bahkan sudah bisa mengalami pengalamannya nabi. Karena sudah dapat ilmunya nabi. Kembali ke belakang. Bahkan mungkar. Tidak percaya. Itulah orang yang dimurkai. Dan siapa orang yang tidak tahu jalan? Ya namanya juga orang yang tidak tahu. Pasti kalau dia berjalan tersesat. Ini orang yang tidak tahu. Sudah tidak tahu. Tapi dia tidak tahu. Bahwa dirinya tidak tahu. Tidak mau tahu. Tidak mencari tahu. Itulah yang menyebabkan seseorang tersesat. Tapi orang yang sedang tersesat. Ketika dia bertanya. Pasti dia akan bebas dari ketersesatannya. Makanya jangan takut tersesat. Karena takut tersesat. Membuat kita selamanya tersesat. Ketika kita berani tersesat. Dan kita mau bertanya kepada orang. Dalam ketersesatan pasti kita akan bertanya. Dan saat kita tersesat. Saat kita bertanya. Maka ketersesatan kita akan dibebaskan. Saat kita mengalirkan pertanyaan pada diri kita. Maka Allah akan mengalirkan jawaban ke dalam diri kita. Saat kita tidak mengalirkan pertanyaan. Tidak melakukan aktivitas apa-apa. Allah juga tidak akan mengalirkan jawaban. Maka selamanya kita tersesat. Cuma tiga. Yang dapat nikmat. Yang dimurkai. Yang tersesat. Kita mau masuk yang mana? Tentu saja kita ingin yang dapat nikmat. Tapi siapa yang dapat nikmat? Para solihin. Para syuhada. Para sidikin. Dan para nabi. Pertanyaannya. Siapa solihin? Siapa syuhada? Siapa sidikin? Siapa nabi? Jangan puas ketika mendengar orang menjelaskan tentang istilah-istilah itu. Jangan-jangan yang dijelaskan orang berbeda dengan bahasanya Allah dalam Al-Quran. Karena itu bahasanya Rob. Bahasa Tuhan. Bukan bahasa Kamus. Ada orang yang mengatakan dirinya mungkin merasa sudah soleh. Siapa yang enggak ngasih gelar Anda solehin? Karena solehin itu gelar dari Allah. Buat orang yang sudah mengerjakan amal soleh. Pertanyaannya. Sudahkah tahu amal soleh itu apa? Pernahkah kita bertanya sama Quran. Eh Quran apa sih amal soleh? Jangan-jangan setiap perbuatan baik yang kita lakukan kita sebut amal soleh. Padahal amal soleh dalam bahasa Quran spesifik. Dalam Quran Surat Al-Kabiat 110 Allah menyatakan. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya lakukan amal soleh. Berarti amal soleh itu adalah cara yang bisa mengantarkan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam Quran Surat Al-Ahzab Allah ngasih batasan tentang sunnah Rasul. Batasannya apa? Laqade kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Liman kana yarjullah wal yaum al akhir. Wa zakaralloha kasiru. Laqade kana lakum fi rasulillah. Sesungguhnya bagi kalian sekalian. Bagi kalian semua. Lakum. Siapa lakum itu? Lakum itu tidak semua orang. Hanya orang-orang yang mau mencontoh Rasulullah. Itu lakum. Lakade kana lakum fi rasulillah. Sesungguhnya bagi kalian semua pada diri Rasulullah. Ada apa? Uswatun hasana. Hati-hati uswatun hasana itu tidak luas. Uswatun hasanahnya Rasulullah itu terbatas. Apa itu? Liman kana yarjullah. Cara mencapai Allah. Cara mencapai Allah itu yang dibatasi Quran. Begitu hari ini kita bisa mencapai Allah. Karena bisa mengikuti sunahnya Rasulullah. Apa yang terjadi? Wal yaum al akhir. Besok lusa hari kemudian. Wa zakaralloha kasiru. Baru kita bisa ingat Allah banyak-banyak. Kita tidak mungkin bisa mengingat Allah dari tulisan Allah. Kita tidak mungkin bisa mengingat Allah dari ciptaannya. Kita tidak mungkin bisa mengingat Allah dari menghapal sifat-sifatnya. Kita tidak mungkin mengingat Allah dari membaca asma-asmanya. Kita hanya akan bisa mengingat Allah dari Allahnya itu sendiri. Makanya perintah sholat di Quran Itu kan setelah iman sama yang gaib Siapa orang yang bertakwa itu? Perintah sholat itu setelah kita iman sama yang gaib Setelah kita iman sama yang gaib Bisa menyatakan yang gaib menjadi nyata Mengalami, memahami, meyakini Setelah sampai di titik itu Baru sholat itu benar Ketika ditanya siapa yang Allah mana yang kamu sembah tadi? Allah yang menciptakan langit dan bumi Allah yang menciptakan diriku Bukan Allah ciptaan pikirannya sendiri Tapi jarang orang yang merenungi dia Kalau sudah menyebut Allah Rasanya kita sudah beriman kepada Allah Padahal iman itu Jadi yang kedua Banyak yang membaca Al-Quran Tetapi tidak paham petunjuk apa yang dipesankan Al-Quran Kalau saya kupas isi Al-Quran Dalam pertemuan ini tidak mungkin semuanya bisa kita kupas Tapi paling tidak saya hanya menjelaskan Apa sih esensi Al-Fatihah? Apa sih esensi Al-Baqarah misalnya? Setelah Al-Fatihah kenapa Al-Baqarah? Apa esensi Al-Baqarah? Pernah ga kita menganalisis Apa sesungguhnya esensi Al-Baqarah? 286 ayat Al-Baqarah Yang dimulai dengan Alif Lamim itu Jangan-jangan begitu baca Alif Lamim juga itu ga ngerti Padahal penjelasan tentang Alif Lamim ada di ayat berikutnya Zalikal Kitab Itu kitab Jadi Alif Lamim itu ya itu kitab Tapi itu juga tidak bisa dijelaskan Karena itu hanya bisa dialami oleh siapa? Oleh orang-orang yang bertakwa Siapa orang yang bertakwa? Dijelaskan oleh Al-Quran Yang mengambil janji Yang diangkat gunungnya Yang ditunjukkan sesuatu di gunungnya Dan mengingat apa yang ditunjukkan Metode untuk mencapai takwa Ternyata ada empat Yang pertama mengambil janji Yang kedua diangkat gunungnya Yang ketiga ditunjukkan sesuatu di gunungnya Yang keempat Mengingat yang ditunjukkan baru takwa Jadi kalau kita tidak mengalami prosesi itu Bullshit, omong kosong Mengatakan diri sebagai orang yang bertakwa Mengaku saja tidak cukup Mengaku itu yang paling muda Tapi yang paling sulit apa diaku? Jangan-jangan kita mengatakan sudah menyembah Allah Tapi Allah tidak merasa disembah oleh kita Karena sepanjang kita Menyembah dia Justru yang kita sembah adalah Tuhan ciptaan kita sendiri Bukan Tuhan yang maha Karena kemahaannya saja Kadang-kadang sering dibatasi oleh kita sendiri Mohon maaf ya Kadang-kadang kita sering tidak percaya Kan sama Tuhan Betul gak? Kadang-kadang sering tidak percaya Tidak yakin Bahkan kita sering meremehkan diri kita sendiri Wah itu gak mungkin bisa saya capai Ah gak mungkin saya sampai di sana Ah gak mungkin saya bisa memiliki itu Diri kita sendiri diremehkan oleh kita Padahal Allah bersama kita Lebih dekat kepada kita Daripada uratna di leher kita Saat kita meremehkan diri kita Siapa yang sedang diremehkan? Allah Sesungguhnya Allah mau ngasih banyak sama kita Tapi Allah dibatasi oleh pikiran kita sendiri Lalu kita mau majatkan banyak doa Tapi tidak mengubah pikiran kita Memanjatkan banyak doa Tapi tidak mengubah kata-kata kita Memanjatkan banyak doa Tapi tidak mengubah perilaku kita Padahal doa yang sebenarnya adalah Pikiran, kata-kata dan perbuatan Apa yang kau pikirkan Itu yang akan jadi Karena pikiran tidak pernah berhenti Orang yang memikirkan keburukan Pasti yang akan terjadi pada dirinya Keburukan demi keburukan Berapa banyak pun doa-doa mustajab yang diungkapkan Tidak akan pernah terjadi dalam kedua Yang terjadi adalah yang dia pikirkan terus menerus Makanya banyak orang yang sering Membicarakan yang tidak suka dalam hidup Saat bersamaan dia kemudian meminta kepada Allah Dihindarkan dari yang tidak dia suka Doanya cuma sekali tentang yang dia tidak suka Ya Allah hindarkan saya dari bencana ini Satu kali dia ngomong gitu habis sholat Tapi dia menceritakan yang tidak suka Berulang-ulang kepada banyak orang Mana yang akan terjadi? Yang akan terjadi yang diucapkan berulang-ulang Lalu kita mengatakan Allah tidak mengabulkan doa kita Pada sesungguhnya Allah itu mau mengabulkan doa kita Tapi saat Allah mau bertindak Allah dihalang-halangi Oleh pikiran kata-kata perbuatan kita sendiri Banyak yang tidak sadar seperti itu Biasanya kita paling suka kan Menceritakan Penderitaan-penderitaan hidup kita Kita paling suka kan Biasanya menceritakan Kontradiksi-kontradiksi dalam hidup kita Saat kita sedang ditimpa kemalangan Biasanya kita berbagi kemalangan pada semua orang Jangan lupa saat kita berbagi kemalangan Semakin malang kita Karena apa? Saat kita menceritakan berulang-ulang Kemalangan itu sedang ditarik oleh kita sendiri Itu namanya The Law of Spiritual Attraction Namanya Hukum Tarik Menarik Spiritual Terima kasih telah menonton